Optik melawai Dari penyematan Brevet Hiu Kencana dan penganugerahan tanda kehormatan Samkaryanugraha Kepala Staff TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali mengatakan idealnya Indonesia memiliki 12 unit kapal selam untuk menjaga kedaulatan. Menurut Kasal, Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen memperkuat alutsista TNI Angkatan Laut termasuk menambah jumlah kapal selam. Setelah tegelamnya KRI Nanggala 402 kapal selam TNI AL tinggal 4 unit. Indonesia tengah dalam tahap kontrak pengadaan 2 unit kapal selam Skorpin asal Perancis. KRI Nanggala 401, KSI Cakra yang merupakan kapal selam dalam memperjuangkan kemerdekaan berasal dari daerah abad. Belum, belum mencukupi. Idealnya banyak. Ya, kita maunya 12 ya, tapi mungkin bisa lebih dari itu ya. Dan dari Presiden terpilih juga sudah menyampaikan kepada saya beliau ingin perkuat jajaran Angkatan Laut, khususnya armada kapal selam juga tambah. Mungkin dari beberapa.